Kejaksaan agung atau kejagung tiba-tiba mengganti jaksa penuntut umum yakni Erna Normawati yang dikenal garang dan agresif saat menangani kasus Putri Candrawati. Diketahui Erna Normawati menjadi jaksa bagi terdakwah Putri Candrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober 2022 lalu. Lantas, siapakah sosok jaksa yang sempat menjadi sorotan publik lantaran dengan tegas menolak eksepsi terdakwah Putri Candrawati? Perempuan tersebut mempunyai nama lengkap Erna Normawati Widodo Putri. Jaksa Erna Normawati pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Lamongan pada 2014. Lalu, ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri dan Pasar pada 2016 silam. Kemudian pada 2017, Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Lalu, ia juga sempat menjabat sebagai Kepala Satgas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejagung RI. Diketahui dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan terhadap Brigadir J, Jaksa Erna menjadi perhatian publik. Pasalnya, Erna menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Candrawati dengan suara yang lantang. Kala itu, pihaknya dengan tegas menolak eksepsi terdakwah Putri Candrawati. Alasan penolakan eksepsi tersebut dikarenakan kuasa hukum Putri Candrawati tak memahami urayan yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Atas dasar tersebut, ia menegaskan eksepsi kuasa hukum Putri tersebut memang sepantasnya dikesampingkan. Lanjut, ia menjelaskan sejumlah alasan eksepsi Putri Candrawati itu merupakan pokok materi perkara. Sehingga, hal tersebut lebih tepat dibahas saat persidangan yang memasuki tahap pembuktian. Saat sidang berlangsung kala itu, dengan suara garang, Erna menolak seluruh dalil eksepsi dari penasihat hukum terdakwah Putri Candrawati. Erna meminta majelis hakim tak menerima eksepsi tersebut. Kemudian, Erna meminta hakim agar menerima surat dakwaan caksa penuntut umum terhadap Putri Candrawati. Sementara permohonan caksa berikutnya meminta majelis hakim agar pemeriksaan terdakwah Putri Candrawati tetap dilanjutkan. Sehingga terdakwah Putri tetap berada dalam tahanan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!